Terima kasih. Para orang-orang yang punya kemampuan, para ahli ya, dalam bidang hukum, para pengacara, ya, harus dibela itu. Ustadzah Hidayat, ya, yang sudah, Ustadzah yang sangat terpercaya, yang luar biasa, yang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, ya, dia mengumpulkan dana untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kaum muslimin di Palestina. Demikian pula misalnya, apa, pernah juga kan Ustadzah Hidayat mengumpulkan dana, ya, untuk kepentingan pembangunan masjid di Kanada kalau tidak salah. Dan dia lakukan dengan penuh, apa, dengan penuh tanggung jawab, ya, yang luar biasa, hasilnya luar biasa. Itu bahkan kita harus bersyukur, harusnya bersyukur ya, di Indonesia itu ada da'i muda yang dipercaya oleh masyarakat. Ini sebuah aset yang luar biasa, aset masa depan kita. Jangan kemudian dihancurkan, ya, menghancurkan itu mudah, ya, mudah. Tapi ingatkan, saya ingatkan pada orang yang biasa memfitnah, nanti Anda akan merasakan sendiri bagaimana dampaknya. Ya, jadi karena itu sekali lagi bahwa kita bersyukur bahkan kalau saya melihat, ya, semangat umat Islam untuk membela Palestine dengan dukungan doa dan materi luar biasa. Ini potensi yang luar biasa. Potensi yang harus kita jaga, harus kita pelihara. Ternyata umat Islam Indonesia masih punya ruh, ya, masih punya ruh, ya, ruhul iman, ya, ruhul infak yang luar biasa. Di mana-mana, ya, ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan kemampuannya. Dan semangatnya luar biasa. Nah, sekarang pun juga kan, ini juga kan, ya, banyak di mesin-mesin, ya, dilakukan ibadah, dilakukan doa, dilakukan munajat, istigosa, untuk kepentingan masyarakat di Palestine, di Gaza, kemudian di Masjid Al-Aqsa, ya, memang harus begitu, ya. Umat Islam itu harus begitu. Solidaritas harus terus dijaga, dibangun, ya, bahwa apa yang terjadi pada sudara-sudara kita di Palestine terjadi pada diri kita, ya. Nah, begitu, ya, jadi jangan, karena itu sekali lagi saya juga mengucapkan suku dan terima kasih pada para ustadz, ustadz dari Hidayah, para ustadz yang lain yang terus-menerus, ya, untuk membangunkan semangat, gitu, ya, berkorban untuk kepentingan masyarakat yang kita cintai kaum muslim ini. Terima kasih telah menonton!